Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dia semuanya lagi Oke Lama ya saya gak ngisi vlog ya Oke hari ini saya mau bikin vlog baru Yang hari ini mau bahas apa Sebenarnya saya mau ngomongin Tentang satu pertanyaan Yang sering mampir Kalo whatsapp masuk Pertanyaannya gini Mbak kalo saya terapigit Dengan bioplas pasti sepuluh gak? Gitu ya Nah ini satu pertanyaan Yang sulit sekali untuk saya jawab Karena Waktu saya Menerima chat Bahwa Untuk konsultasi tentang sakitnya Dan bagaimana Tentang peruang keselunannya Apakah betul bisa sembuh atau gak Dengan paket bioplas Nah ini Menurut saya Agak sulit Karena yang pertama Kalo order biasanya Kalo dari youtube gitu ya Yang order pasti yang di luar kota Jadi waktu yang order itu banyak di luar kota Nah ini saya kesulitan untuk memantau Pemakaiannya Apakah memang rutin Apakah banyak minumnya Apakah bioplasnya bener-bener Dipakai dengan telaten Nah itu Di luar kontrol saya Jadi Kondisi seseorang kan Tidak bisa Saya cek secara Spesifik Ya kan Misalnya Mbak saya Saatnya sama Bu ini udah pake Udah nilai 12 Sudah sekitar Baru 3 minggu gitu Masih gak ada perubahan Mbak Di luar bioplas Dan di luar bioplas Dan di luar bioplas Itu adalah Menurut saya Sifatnya pendamping Jadi sifatnya pendamping Dan dia tidak seperti orang Jadi memang kerjanya sangat alami Dan berproses sekali Bahkan tidak ada Menindahkan residu Di ginjal Ya kan Tidak merupakan Komunsi orang lain Jadi Kalaupun di dalam proses Nanti penggunaan bioplasnya Itu ada sedikit lombat Mungkin progresnya Belum terasa sekali Padahal sudah berbulan-bulan Nah itu memang Disitulah progresnya Ya yang perlu kita pahami adalah Serugi-ruginya Kita beli bioplas Dia gak akan habis Dia tetap utuh Padahal manfaatnya Itu sudah kita dapat Kemudian Ya buka hari yang lalu juga Memang ada Ada ibu yang order Bioplas mini Kalau gak salah ya Bioplas mini Atau apa Sama bioplas besar gitu Jadi Kondisi beliau itu Mau-mauk terapi gitu kan Mau terapi dengan bioplas Tapi Di dalam perjalanannya Mungkin Kurang dapat Hasil yang masing-masing Jadi Beliau justru Masuk rumah saya Dan fotonya Dikirim ke saya Oke Nah jadi Saya ya tetap Pada koridornya Saya bilang ya Kalau misalnya Kita sudah inti ya Dengan bioplas Tapi Progresnya belum banyak Gitu ya Ya itu memang Seperti itu Gitu loh Ya memang Sifatnya bioplas itu Tendam Jadi bukan yang umum Kalau misalnya Memang Ternyata harus Di rumah sakit Harus ada perawatan Ya artinya Kebutuhan Memang Perlu Untuk Dilakukan Op Atau Pematauan Dari Medisnya Jadi Jangan menjadi Satu persepsi Yang salah Menurut saya Misalnya Sakitnya Sudah Benar-benar Anggap Sakitnya Misalnya Gagal Tapi Terapinya Hanya Dengan Bioplas Lalu Nanti Progresnya Tidak Begitu Banyak Lalu Dikatakan Bahwa Bioplas Ternyata Tidak Punya Efek Yang Terasa Jadi Kembali Lagi Kepada Teman Bapak Ibu Semua Kalau Memang Mau ETR Bioplas Dan Pendernya Harus Sangat Kita Pahami Bahwa Ini Alami Ya Benar-benar Alami Ya Sangat Sangat Demanya Progresnya Itu Dan Memang Memang Sabaran Sabaran Dan Ketelatenan Dalam Pemakaian Karena Bentuknya Alam Dia Tidak Habis Dipakai Dia Akan Ada Terus Dia Tetap Untuk Cuman Memang Kita Yang Harus Sabar Oke Saya Rasa Semoga Bisa Dipahami Supaya Tidak Terlalu Panjang Sekali Lagi Saya Saya Sampaikan Bahwa Tidak Ada Yang Menjamin Atau Siapapun Yang Menjamin Saya Tidak Bisa Menjamin Kesemunan Seseorang Dengan Terapi Bioblas Atau Pendani Yang Jelas Bisa Bajari Testimu Yang Banyak Itu Memang Menjadi Impact Di Koses misin Mudah Sel由 Assane Api Terima Seseorang Seben далее Terima Tidak Terima kasih telah menonton!